Haluskan 2 bawang berat, 2 bawang putih, 1 sendok teh garam, dan 1 kemir Kemudian, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, sampai harun Masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci ke dalam kastrol Masukkan air secukupnya Kemudian, nyalakan kompor dan masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Dan aduk sampai merata Tambahkan setengah bungkus masako rasa sapi Dan masukkan 2 lembar daun salam Dan mendidih, aduk-aduk sampai meresap airnya Kemudian, tutup dan kecilkan api Supaya tidak kosong Sambil menunggu nasinya matang, kita buat sambal dulu Masukkan cabai rawit Bawang putih Sedikit garam Kemudian, kita ulet sampai halus Masukkan sedikit gula Sudah nasi liwatnya matang Saya goreng ikan cuenya dulu Namun, sebelum goreng ikan cuenya Kita ambil dulu 2 sendok minyak yang sudah panas Dan dimasukkan ke sambal dan diaduk Kemudian, baru kita goreng cuenya Proses penggorengan cuenya Api jangan terlalu besar Supaya tidak bedak-bedak Tambahkan bawang goreng di atas nasi liwatnya Supaya lebih wangi dan gurih Proses penggorengan ikan cuenya Sedikit agak lama ya Soalnya, menggunakan api kecil Agar matangnya merata Kita harus sesekali membolak balikannya Ambil menunggu ikan cuenya matang Kita siapkan lalapannya ya Saya menggunakan lalapan kobis Nasi lewat Ikan cuenya goreng Sambal dan lalapan sudah siap Ini makanan favorit keluarga ya Walaupun menu sederhana Tapi nikmatnya luar biasa Mari kita makan Selagi nasi lewatnya masih hangat ya Teman-teman Agar rasa semakin nikmat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!